Sehingga kini banjir yang menggenangi ratusan rumah di kawasan Desa Linggar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, belum juga surut. Tetapi warga enggan mengungsi mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah. Banjir kembali melanda Desa Linggar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seperti menutahunan, sejak tahun 2005, warga harus bersiap menghadapi banjir ketika hujan lebat mulai turun di daerah ini. Namun, meski air menggenangi rumah, sebagian besar warga di desa ini memilih untuk tidak mengungsi dan tetap tinggal di rumah. Seperti yang dilakukan keluarga Ibu Yiyi, warga mengkhawatirkan keamanan barang-barang mereka jika harus ditinggal mengungsi. Warga juga bingung, karena setiap banjir melanda, tidak ada posko yang disediakan baik oleh tim SAR maupun pemerintah daerah setempat. Untuk mencegah air memasuki rumah, keluarga Ibu Yiyi meninggikan sebagian ruang rumah mereka sebagai tempat berlindung. Perabotan dan bahan makanan pun juga disimpan di tempat yang lebih tinggi. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir yang kerap melanda kawasan ini diduga akibat pendangkalan dan tumpukan sampah di sungai Cimande. Ibu Yiyi dan para korban banjir berharap, pemerintah segera mengeruk dasar sungai Cimande yang mengalami pendangkalan dan membuat tanggul-tanggul darurat. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV.